Intro Baik pemirsa Metro TV Lampung kita akan melanjutkan kembali pembahasan tajuk Lampung POS kali ini dan masih bersama dengan Mas Widodo. Oke Mas Wid, tentang aplikasi whistleblowing system sejauh ini. Seperti apa keamanannya dari aplikasi tersebut untuk melindungi? Apakah memang data-data kita benar-benar tidak di-blow up di situ Mas Widodo? Jadi whistleblowing system ini kan kira-kira terinspirasi dari kejadian di Italia. Di sana mafia Sicilia. Jadi di situ semua pihak itu terlibat kejahatan. Namanya mafia, semua ada jaringan. Mulai dari mafianya sendiri, kemudian eksekutif, yudikatif, legislatif, semua terlibat. Hampir semua orang terlibat. Dan andai pun ada salah satu orang anggota mafia itu, anggota jaringan itu tertangkap, dia di pengadilan wajib untuk tutup mulut. Istilahnya omerta. Dan yang bisa menghancurkan omerta ini adalah apa? Harus ada orang dalam yang mau untuk mengucapkan data dan mau bersaksi di pengadilan dengan syarat apa? Ada jaminan perlindungan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, ada jaminan keamanan dari aksi balas dendam para gangster itu. Kira-kira inspirasinya whistleblowing system ini dari situ. Nah di KPK menggunakan sistem itu juga. Dan ini sebetulnya sangat efektif. Sampai hari ini sudah ada 27 BUMN yang menjalin kerjasama dengan KPK untuk menjalankan whistleblowing system ini. Selain itu ada juga 23 kementerian lembaga termasuk Pemda. Pemda itu termasuk pemerintah Provinsi Lampung. Jadi Pemprov Lampung ini termasuk bisa dikatakan kelopor ya. Dia bersama 4 provinsi lain. Lampung, Jambis, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Jadi pada sekitar Desember 2020 kemarin mereka sudah tekan itu. Oke. Nah lalu Mas Rit, kalau kondisi sendiri di Lampung sudah ada aplikasi seperti ini gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Sudahkah merekomen sosialisasikan atau seperti apa Mas Rit? Pastinya sudah ya. Cuman karena kita nggak tahu karena whistleblowing system ini kan identitas si pelapor ini, whistleblowernya ini kan dirahasiakan. Sangat dirahasiakan oleh KPK. Jadi paling tidak ada rasa pengendalian diri dari para penentu kebijakan itu untuk melakukan korupsi. Karena dengan sistem ini semua orang bisa melaporkan gitu. Apalagi aplikasinya sangat terbuka ya secara online sekarang. Oke. Jadi harusnya memang lebih banyak yang harusnya bisa melapor gitu ya Mas Rit. Kalau seandainya nih nanti kalau di Lampung sendiri para ASN atau ya katakanlah di suatu lingkup gitu ya, itu ada seseorang yang korupsi. Terus dia melaporkan ke sini. Itu seperti apa prosesnya dari sistem ini sendiri Mas Rit? Langsung memanggil orang yang terlaporkah atau mengelidiki atau seperti apa sebenarnya? Yang pertama nanti dipilah-pilah dulu oleh KPK. Itu kan laporan itu masuk ke KPK. Nanti dipilah-pilah mana yang harus, apakah ini harus masuk ke Polri atau ke Kejaksaan atau kalau nilainya luar biasa bisa langsung diambil oleh Kejaksaan Agung atau oleh KPK sendiri. Kira-kira gitu. Prosesnya begitu. Jadi tidak semua perkara yang dilaporkan ini diselesaikan oleh KPK. Dilihat-lihat nanti dipilah-pilah. Oke. Kalau di Lampung sendiri Mas Rit, sebenarnya sudah ada belum sih sebuah kes gitu atau sebuah kasus yang aparatur sipil negara bisa mengungkap sebuah korupsi? Kalau untuk mengajukan justice kolaborator banyak. Cuma kalau whistleblower itu kita enggak tahu ya itu tadi karena kerahasiaan ya, kerahasiaan identitas si pelapor. Oke. Apakah nanti ketika memang kita melaporkan melalui aplikasi whistleblower ini, itu benar-benar bisa terjamin Mas Rit, keamanannya diri kita? Karena masyarakat mungkin akan menilai ya itu berbahaya juga untuk diri dia seperti apa? Ya ini salah satu yang perlunya sosialisasi juga karena ketika MOU antara KPK dan lembaga atau instansi atau katakan BUMN itu disitu diikut sertakan juga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi mereka semua whistleblower ini identitasnya memang dirahasiakan, sangat dirahasiakan. Kesan dirahasiakan. Lalu Mas Wid, solusinya apa yang bisa ditawarkan agar para ASN gitu ya, untuk bisa, mau, berani, ingin melaporkan tindak-tindak korupsi yang ia ketahui di sekitarnya? Solusinya cuma satu. Apa? Yaitu memberi reward. Memberi reward? Misalnya apa? Reward-nya apa? Berupa yang paling mudah itu adalah karena orang bekerja ingin mencari uang, reward-nya adalah uang. Misalnya begini, andai nilai kerugian negara dari hasil korupsi itu yang bisa dikembalikan ke negara adalah 100 juta, si whistleblower mendapat 20 persen, 20 juta kan. Itu kalau yang 100 juta, kalau dia 1 miliar dia dapat 200 juta, kalau dia 10 miliar dia dapat 2 miliar, coba gimana Mbak Nanam andai pun jadi PTS? PTS. Sepertinya saya tertarik. Jadi ini yang mendapatkan reward gitu ya, tetapi dengan diberikannya reward bukan berarti juga identitas kita juga akan terbongkar seperti itu Mas Wid ya. Dan Mas Wid, untuk masalah dari langkah-langkah yang dilakukan dari pemerintah Provinsi Lampung sendiri untuk mengatasi hal ini, sebenarnya apa yang harus dilakukan Mas Wid? Harus diakui memang Pemprov Lampung ini sudah selangkah lebih maju dalam pencegahan ini, dalam pemberantasan juga, yaitu dengan menandatangannya MOU dengan KPK MOU, whistleblowing system ini. Ini menandakan ada keserisian loh, untuk menangani hal ini ya. Untuk menangani ini, untuk mencegah korupsi ini ada keseriusan, ada niat yang tinggi, niat yang baik untuk mencegah korupsi. Ya memang pemerintah Provinsi Lampung sendiri serius menangani hal ini. Namun yang terakhir, sangat penasaran sebenarnya Mas Wid, untuk beberapa waktu terakhir atau kurun waktu, kita akan saja dari akhir 2020 ya. Adakah peningkatan dari persentase tidak korupsi atau persentase korupsi itu menurun di Provinsi Lampung? Secara umum si indeks persepsi korupsi kita memang 2020 ini turun ya, dari semula 40, sekarang turun menjadi 37. Artinya korupsi itu sebetulnya masih ada, bukan masih ada, tetapi bahkan secara persepsi dia semakin bertambah. Bukan hanya, kita tidak hanya bicara tentang Lampung, tetapi secara nasional juga. Bahwa IPK turun dari 40 menjadi 37 persen. Oke, itu sebenarnya turun seperti itu ya. Berarti saya yakin dari 37 persen itu nanti akan turun kembali jika solusi yang Mas Wid bilang tentang reward itu diberikan. Yakin Mas Wid? Mudah-mudahan 20 persen itu tadi. Dengan antara 20 persen kita yakin indeks persepsi korupsi di Indonesia ini akan naik. Jadi semakin tinggi IPK-nya tentu semakin orang percaya bahwa tidak ada korupsi. Iya, betul. Oke Mas Wid, tadi kita kembali untuk membahas trading topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pas lainnya. Korupsi memang sudah ada di mana-mana, tapi kita bisa melaporkannya. Jadi jangan biarkan korupsi di sekitar kita mengalir begitu saja. Karena ini merugikan negara, itu berarti merugikan kita semua. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi untuk membahas trading topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pas lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.